Dari data PT. Jasara Harja, Banten pada berada Januari hingga Maret tahun 2024, tercatat ada sebanyak 39 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pantegra, diantaranya 19 kasus meninggal dunia dan 30 kasus luka-luka. Dengan total santunan asuransi sebanyak Rp1.165.000.000, antara lain 950.000.000 santunan meninggal dunia dan 215.000.000 santunan luka-luka. Sementara di tahun 2024, periode Januari hingga Maret, tercatat ada sebanyak 65 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total santunan sebanyak Rp800.000.000 untuk korban meninggal dunia dan Rp190.000.000 untuk korban luka-luka. Meski angka kecelakaan naik di 3 bulan pertama tahun 2024, namun jumlah santunan asuransi PT. Jasara Harja yang diberikan menurun sebesar 15 persen atau Rp175.000.000.000. Hal tersebut dikarenakan jumlah kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia tercatat lebih sedikit. Penagung jawab PT. Jasara Harja, Samsat Pandeglang, Fawaz Amin mengatakan, salah satu syarat santunan bisa diberikan kepada korban kecelakaan adalah adanya laporan dari pihak kepolisian. Santunan yang akan diberikan kepada korban kecelakaan kategori meninggal dunia sebesar Rp50.000.000.000, sementara untuk luka-luka paling banyak Rp20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 . Jatuh dari lubang, mabrak, pokoknya mungkin di luar jaminannya desa rakyat. Untuk santunan meninggal dunia itu sebesar 50 juta rupiah dibayarkan ke ahli warisnya. Untuk luka-luka, baik luka ringan atau luka berat itu biaya perawatan maksimal 20 juta. Fawaz menghimbau kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar klaim asuransi dapat diberikan oleh PT. Jasara Harja. Ranggai Kaputera Jurnalis Bandan TV dari Pandeklang memberitakan.